Rumah sakit kemarin sempat menanyakan kerjaan-kerjaan Kalau selama di rumah sakit ya itu yang awal-awal Ya cuman udah mulai kesini, udah mulai kesini Udah tenangan sih Udah gak terlalu berpikir masalah kontrak yang kemarin-kemarin gitu Kalau untuk makanan gitu ada pantangan gak sih mas? Makanan iya kalau kayak bandalem gitu gak boleh Tapi kalau makanan yang biasa gitu Masih boleh, gak ada pantangan sama sekali dari dokter Mas kalau dilihat dari badannya masih darah Kemarin sih kalau dari kita juga belum sempat ngecek ya Badan sebelum sama sekarang ini berapa Tapi memang kelihatan agak kurusan gitu ya Mungkin karena juga kan kalau makanan di rumah sakit beda nih Kalau kemarin mungkin dia agak membucit itu karena jajannya sembarangan Sedangkan kalau di rumah sakit kan bener-bener makanan yang Apa ya istilahnya sudah diperhitungkan segala macam Insya Allah seminggu ke depan Di Senin depan mungkin Di rumah diurus sendiri oleh Kak Dila atau ada suster? Ya di rumah kita gak ada pakai tenaga suster Ataupun perawat gitu ya Jadi memang di handle sama keluarga terutama sama Dila Anak-anak sendiri lihat ayahnya udah pulang gimana nih mas? Itu mereka seneng gitu ya Terus kakak Daphne ini apalagi gitu ya dia pas langsung Nyampe rumah tuh kemarin dia langsung naik ke atas Langsung ke kamar nyiapin perlaknya Bang Indra gitu ya Terus kemudian kemudian lagi di kamar pun si Daphne tuh mainnya di kamar gitu ya Mau deket aja gitu sama ayahnya karena mungkin udah ya hampir sebulan ya Apalagi pas ngunjungin di rumah sakit sempat nangis ya anak-anak Ya si kakak Daphne waktu pertama kali banget ngunjungin ke rumah sakit Kakak Daphne yang emang lebih emisional gitu ya nangis Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi Supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari GRID Terima kasih sudah menonton video ini